Ada pepatah mengatakan, dibalik laki-laki hebat, selalu ada wanita hebat di belakangnya. Hal tersebut juga berlaku buat Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dibalik sosoknya yang gagah dan berwibawa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, memiliki kisah cinta yang manis bersama istrinya, Devi Simatupang. Lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional Angkatan tahun 1970 itu sudah menjalin cinta dalam hubungan suami istri dengan Ibu Devi selama hampir setengah abad. Pak Luhut pertama kali jatuh cinta kepada Ibu Devi bermula di tahun 1966. Mereka bertemu di Bandung. Waktu itu, Pak Luhut masih kelas 3 SMA, sementara itu Ibu Devi sendiri masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Di masa itu, orang kalau mau telpon dari Bandung ke Jakarta harus pakai sambungan khusus SLJJ. Dan untuk melakukannya, Luhut pun harus numpang nelfon dari rumah Devi yang kebetulan punya menara SLJJ. Luhut yang tak sengaja melihat Devi akhirnya mulai jatuh cinta. Saat pertama kali melihat perempuan itu, Luhut bahkan sudah merasa yakin kalau Devi akan jadi istri masa depannya. Dari pertemuan pertama itulah, Luhut mengaku mulai mencari-cari alasan untuk bisa datang ke rumah Devi. Salah satu cara yang ia lakukan adalah pura-pura meminjam telepon. Cara yang dilakukan Luhut ternyata berhasil. Tak butuh waktu lama, keduanya akhirnya berteman dan kerap menghabiskan waktu berduaan hanya untuk sekedar pergi makan bareng. Kadang, Luhut juga mengajak Devi untuk menonton bioskop yang waktu itu seharga seribu rupiah. Setelah lulus dari Akmil, Luhut kemudian masuk Kopassus. Mereka akhirnya bertemu lagi dan kemudian menikah pada 27 November 1971. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak yaitu Paulus Panjaitan, Paulina Panjaitan, Kerry Panjaitan, dan David Panjaitan. Kini, Pak Luhut dengan Ibu Devi menjalani masa tuanya dengan penuh kebahagiaan. Demikianlah kisah singkat asmara antara Bapak Luhut bin Sarpanjaitan dengan Ibu Devi Simatupang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan. Bagaimana menurut pendapat Anda?